Halo Sobat FB Bersama saya Spidey Gaming disini Ya, setelah dihajar bertubi-tubi dengan konten-konten dari Neo Vision Era Akhirnya kali ini kita bisa melanjutkan episode ke-8 Dan di episode 7 sebelumnya Kita tahu kalau abangnya lead ini adalah Si Ervan Dan yang bikin kaget adalah Ervan bekerja untuk para veritas itu Dengan airship ciptaan dia Dan setelah Rombongan Ren kalah dari veritas Veritas langit Sekarang mereka menuju ke Benua Alderion Dimana disana terletak kuil air Jadi mereka ini akan melindungi Mencoba menghentikan niat jahat dari para veritas ini Oke Jadi langsung saja kita Ke story lainnya Ya, jadi mereka sekarang sudah tiba di benua Alderion Dan disini mereka hanya Ngobrol santai Cuma disini Cuma disini dalam obrolannya terlihat Lead cukup kaget melihat kemampuan Abangnya Ervan dalam menciptakan airship sampai Secanggih invisible Dan dia saja Nggak yakin begitu Disini Ren juga Bercerita tentang Kejanggalan dari sikap Laswell Jadi Laswell ini selalu merasa Ren ini sangat superior Dan bahkan dia Disebut sebagai yang terbaik Di Gransel Itu alasannya karena Bapaknya Ren itu pernah bercerita Atau mencerita Ya, bercerita kepada Laswell Kalau Ada sesuatu yang Dimiliki Ren Ya Dan ini satu kekuatan yang Yang nanti Teman-teman akan tahu Ya, kelihatannya Beberapa Prajurut Alderion Alderion Lagi diserang beberapa monster Jadi rombongan Ren mencoba Membantu mereka Pria berlambut Abu-abu ini Adalah Nicole Dia itu seorang Ahli strategi Dari Kota Alderion Jadi dia Dia ini Nicole ini berasal dari Keluarga Penjaga air Yang sudah Turun-temurun Menjadi penjaga air Ya Nah disini ternyata Dia lagi Menyelidiki Kalau Air-air Di benua Alderion ini Itu Dicemari oleh sesuatu Dan Dia Nggak tahu Oke Oke Ia deh Maaf Kasul banget Ininya dia Terjemahannya Baguslah Wow Menulisnya bisa sampai Menyebutkan kalau Pemilik kekuatan Vision itu Adalah Iblis Itu kayaknya Pasti punya pengalaman Buruk Dengan orang yang punya Kekuatan Vision Sampai bisa nulis Kayak gitu Kan bukan Bukan apa ya Bukan satu Bukan hal Sepilih Itu pasti Sampai bikin trauma Kayaknya ya Berurusan dengan orang Yang punya kekuatan Vision Oh ada kapal Di sana Saat ini Nicole dan Rombongan Ren Berada di Rongsokan kapal Oh Jadi dia lihat Rongsokan kapal Dan Dia tadi menyebutkan Nama Luka ya Jadi Luka itu adalah Adik dia Berada di Kalau kalian Kalian masih ingat Di episode Sebelumnya Disitu ada Seorang veritas Bewarna biru ya Berbaja Biru Sepertinya Dia adalah Veritas air Jadi dia adalah Mungkin dia Veritas air Dan Mungkin ada Kaitan Dengan Kuil air Karena kalau Dilihat Semua Veritas itu Berhubungan dengan Berhubungan dengan Elemen kristal Yang mereka cari Yang mereka ingin Hancurkan Contohnya kayak Kuil angin Itu Veritas angin Yang 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 Selamat menikmati Wow Ini adiknya benar-benar humble dia Gak seperti Nicole yang terkesan dingin ya Dengan orang asing Kalau luka ini dia langsung Ya tahu bagaimana menghargai orang gitu Jadi adik dia ini adalah pendeta air Wow cantik banget Cantik banget kotanya dia Jangan lupa like, share dan subscribe Oh Gadis ini bernama Arsha Jadi Arsha ini adalah Calon istri dari El Ya finger aku begitu Ah tunangannya El Ternyata benar lah Calon istri Ternyata benar hebat Okay Terima kasih telah menonton Dewa Air Dewa Air yang dia maksud adalah Leviathan Dan Leviathan ini adalah sekaligus menjadi Esper yang akan meminjamkan kekuatan dia untuk rombongan Ren Jadi dia adalah Esper Nah kemungkinan Leviathan inilah yang menyerang mereka waktu mereka naik kapal dari Grand Cell ke Dernado Dan saat ini rombongan Nicole sudah berada di kota tua Olderian Jadi kota Olderian ini terbagi menjadi dua Kota tua dan kota baru Nah kelihatannya kota tua ini sedang diserang dari dua sisi Selatan dan utara Nah menariknya disini Terdapat dua perbedaan prinsip ya Kalau Nicole dia lebih memilih salah satu Sedangkan Ren Dia melihat kemungkinan dari menyelamatkan kedua atau memilih kedua-duanya Ngapain harus pilih salah satu gitu Ini menariknya di game ini Kita Ini bukan sekedar cerita ringan Tapi ada hal yang bisa kita pelajari juga dari storyline ini Kalau kita pikir lagi ya Harusnya kalau Nicole tidak memegang erat prinsip itu Maksudnya dia fleksibel sedikit aja Sebenarnya dia kan bisa ya minta bantuan Ren Mungkin minta bantuan dari rombongan Ren Beberapa orang untuk bantu L Di sisi utara dari kota tua ini kan Jadi dia tidak perlu mengorbankan satu orang Untuk menyelamatkan seratus orang Nah disinilah prinsip Ren terlihat lebih Lebih oke Maksudnya dia lebih fleksibel Dia selalu melihat Kemungkinan-kemungkinan untuk tidak hanya memilih satu Kalau bisa Pilihan yang Semua pilihan dia pilih gitu Tapi jangan sampai kalian mikirnya Punya istri Kalau bisa pilih kedua-duanya ya Waduh itu Itu bunder namanya Itu namanya Gali kumpuran ya Istri cukup satu aja ingat Posa dua Humit Ya Akhirnya mereka berhasil melindungi kota tua Nah ini Untung ketemu Ren dia Ren ini si jiwa patriot itu tinggi banget Terima kasih telah menonton Jangan lupa Saat ini mereka sudah tiba di gua air Dan Disini lupa menyatakan maksudnya Kalau Keadaan tidak membaik Dia itu berniat untuk mengorbankan dirinya Kalau kalian nonton Kalau kalian nonton Film Avatar The Last Airbender itu The Last Airbender Ya kalian mungkin tahu si putri Yue Ya putri Bulan yang Saat desa airnya diserang oleh negara api Akhirnya dia mengorbankan diri Akhirnya dia mengorbankan diri Untuk menyelamatkan desanya Nah ini mirip-mirip dia Nah disini dia bilang Dia sangat mengagumi Kalau ada orang yang Menyelamatkan satu orang Sebenarnya dia tidak memilih itu sebenarnya ya Kalau disebut memilih Eh kenapa Aku bilang dia sebenarnya tidak memilih Karena ketika dia mengorbankan diri Untuk satu orang Tanpa sadar 100 orang itu juga ikut terselamatkan Gitu ya Cuma dia fokusnya Ke Satu orang itu Yang dia betul-betul Sayangi Sampai jumpa Disini Luka Benar-benar Punya Sisi yang Sangat Sangat positif Dan Boleh dibilang Dia sangat bertanggung jawab Dengan Tugas sebagai penjaga air Dia itu betul-betul Siap mental Kalau memang harus mengorbankan diri Dia siap Ini mantap banget Dia Keren banget ya Jadi dia menerima takdir dia Sebagai Penjaga air Kita pakai kekuatan vision Untuk menghajar si roper diri ini Ya akhirnya mereka sampai di danau door Jadi disini kita bisa lihat Kalau airnya itu Tidak benar-benar biru ya Biru kusam Nah ini yang veritas Berbaja biru yang Muncul di episode sebelumnya Di kapal invisible Oh Jadi luka ini adalah Penjaga air Dan berkat dia Kuil air itu punya Energi penghalang Untuk itulah si veritas ini Harus membunuh si luka Oh Dia adalah veritas air ya Benar Ya itu Bayangan tadi itu adalah Leviathan Dan ini adalah Leviathan Sang Dewa Air Sekaligus Espar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh! Leviathan berbalik menyerang veritas air Artinya Leviathan sudah terlepas Dari efek Dari benda pusaka itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa guys